Halo selamat siang Orchid Lovers ini yang barusan saya video in beberapa hari yang lalu saya order COD atau COD on delivery Vanda kalau dengan ongkir 200 ribu lebih sedikit ya tapi harga anggreknya itu 190 karena saya tertariknya itu pertama waktu saya WA dengan sellernya itu memang kondisinya spike ya masih kecil ya ditunjukkan oleh sellernya itu spike nya masih sekitar 2 sentian harganya 190 ya tapi itu yang 200 ribu sekian itu karena sama ongkir tapi ketika tiba di tempat saya itu saya cek cuma ada bekas spike yang udah kering gitu ya terus saya komplain ke sellernya kalau spike yang 2 senti yang katanya new spike itu gak ada gitu ya terus sellernya juga bingung karena menurut dia ada gitu tapi di tempat saya memang gak ada gitu dan dia kemudian atau mungkin gini ya sellernya bilang gini itu mungkin patah ya ternyata bener di kardusnya itu memang ada patahan spike itu yang masih 2 sentian itu jadi padahal sebelumnya saya sudah memberikan wanti-wanti ya sama sellernya itu untuk mengamankan spike ya biasanya kan ini di kardusnya itu dikasih tali rafia biar plannya itu gak bergerak gitu ya terus di spike yang masih 2 sentian itu dikasih pelindung ya diprotek dengan dakron atau dengan tisu paling gak ya seperti itu tapi ini gak ada gak ada rafia yang untuk menguatkan ini sehingga plannya di kardusnya itu kan bergerak-gerak gitu ya padahal kalau kita tahu itu kalau ekspedisi itu kan pasti dilempar-lempar gitu ya jadi ternyata memang patah itu yang membuat saya sedikit kecewa ya tapi ya sudah lah mungkin ini saya pesan pada seller dimanapun berada terutama untuk anggrek ya agar memprotek plan yang di order oleh customer terutama kalau ada spike nya itu harus benar-benar diprotek ya jangan sampai patah terus tanamannya itu diusahakan dikasih tali rafia di dalamnya itu sehingga tidak bergerak gitu ya itu kalau sudah profesional dan sudah lama menekuni bisnis anggrek pastinya bisa packing dengan baik tapi ini mungkin seller di tempat saya ini yang tempat ini ya yang jual ini mungkin baru jualan belum lama lah ya jadi masih mungkin masih jualan tapi masih pemula gitu sellernya ya jadi belum berpengalaman dalam hal packing jadi spike bagi hobi anggrek seperti saya itu sangat berharga ya jadi karena anggrek itu kan tidak bisa setiap saat berbunga ya jadi kalau ada spike itu pastinya diharapkan sekali jadi bisa membuat kita sedih kecewa itu kalau spike nya patah ya oke gitu aja jadi saya sharing ini untuk masukkan untuk seller anggrek biar memberikan service yang baik untuk customer nya oke guys thank you have a have a great day I will see you later bye bye